Pesatnya pertumbuhan Pasar Tumpah atau Pasar Malam di Tabalong dipandang sebagai potensi baru untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 2 DPRD Tabalong, Hasbianur, pada rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada 19 Februari lalu di Mabuun. Potensi dari Pasar Malam menurut Hasbianur dapat diperoleh dari retribusi yang dikenakan pada para pedagang. Hal tersebut layaknya retribusi pasar yang dikenakan pada pedagang yang beroperasi di siang hari. Itu potensi retribusinya kalau kita tarik mungkin cukup memberikan andil yang banyak kepada retribusi di daerah. Jadi ke depan kira-kira perlu dipikirkan. Untuk saya potensi dari aturan ada. Ada, namun barangkali perlu dikategorikan untuk bisa sesuai dengan peruntukannya. Kategori pasar yang di situ masyarakat punya potensi untuk meningkatkan pendapatannya sekaligus pembelian bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong. Hasbianur juga meminta kepada dinas terkait yang menangani pasar agar segera mendata jumlah pasar tumpah atau pasar tungging yang ada di Tabalong. Sehingga dapat memperhitungkan potensi pendapatan yang akan diperoleh. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong Erwan Mardani mengatakan, pihaknya akan mempelajari hal tersebut. Jika dinilai sudah sesuai aturan, maka pemerintah daerah akan memungut retribusi dari pasar tumpah atau pasar malam. Terkait dengan retribusi pasar tumpah, pasar tungging yang dikenal masyarakat. Nah, padahal banyak di Tabalong. Nah, kami akan pelajari ini. Kalau memang itu sesuai dengan aturan, dan ini di bawah kewenangan dinas manusia dan perdagangan. Jadi pasar tungging atau pasar tumpah, kalau memang ini aturan yang memulai kan, akan kita pun retribusi nanti. Apabila pedagang yang berjualan di pasar malam dikenakan retribusi, maka secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong. Shelly Nova Arianti, TV Tabalong, melaporkan.